Kauteng Expo merupakan event tahunan setiap memperingati hari jadi pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah. Di perhelatan ini juga sebagai sarana 13 pemerintahan kabupaten dan satu kota untuk menampilkan hasil pembangunan yang telah dicapai, termasuk berbagai keunggulan dan potensi ekonomi dari masyarakatnya. Semenjak vakum dua tahun akibat pandemi COVID-19, berbagai gelaran event di pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan di kabupaten tidak pernah ada. Semenjak Kalimantan Tengah memasuki masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM menuju endemi, geliat pemerintahan di berbagai sektor kembali bangkit, termasuk kembali mengaktifkan potensi-potensi perekonomian di tengah masyarakat. Gelaran event Kalteng Expo 2022 yang digelar dari tanggal 12 Juli hingga 16 yang berlokasi di arena pameran Temanggung Tuling, Kota Palangkaraya. Salah satunya berbagai kegiatan usaha dan potensi dari pelaku UMKM dan IKM dari seluruh perwakilan kabupaten kota di Kalteng ditampilkan di sini. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Aster Bonawati, menjelaskan melalui event Kalteng Expo 2022, pemerintah Kalteng memberi wadah dan memfasilitasi terutama bagi para pelaku kegiatan ekonomi yang tentu, fokusnya untuk membangkitkan dan meningkatkan ekonomi melalui transaksi perdagangan. Jadi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan semacam fasilitas di mana mereka bisa memanfaatkan fasilitas ini, event ini untuk kembali menghidupkan produk perekonomian mereka dengan melakukan transaksi perdagangan. Fokusnya adalah memberikan kesempatan untuk pelaku usaha bangkit kembali untuk melakukan kegiatan ekonomi, untuk sekaligus meningkatkan juga kegiatan perekonomian. Salah satu pelaku UMKM yang turut berperan dalam event Kalteng Expo, Liliana Suryani, menuturkan dirinya bersama para pelaku UMKM lainnya menyambut baik gelaran Kalteng Expo yang bisa diselenggarakan tahun ini. Sebelumnya, usaha yang digelutinya sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 dua tahun lalu. Kini dirinya merasa bersyukur kegiatan usahanya bisa kembali bangkit. Saya menyebutnya sebelumnya dengan sangat antusias sekali, soalnya sudah beberapa periode yang tidak pernah ada paringan pemerintah bangunan. Apalagi kita punya usaha yang memang saat ini dengan adanya COVID-19 agak menunjukkan khususnya Ramon Airbus. Sangat suka. Bu, ada berapa pelaku UMKM di sini? Kalau yang tergabung di kota, di provinsi, yang ikut provinsi ada 13 pelaku UMKM dari berbagai jenis industri. Melalui event Kalteng Expo, tentunya perputaran rupiah dan transaksi jual-beli. Usaha-usaha yang diperdagangkan, saling menguntukkan, dan kesejahteraan semakin membaik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rendian Totumon, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!